Berikut jadwal siaran langsung, pertandingan Piala Asia 2024, di Pekan yang ketiga, tanggal 22-25 Januari 2024, beserta daftar klasemen terbaru, dan daftar top score. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia 2024 tadi malam, tanggal 21 dan 22 Januari 2024. Hasil pertandingan Timnas Thailand, versus Timnas Oman, pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0, tak ada gol tercipta di pertandingan. Hasil pertandingan berikutnya, Timnas Kyrgyzstan, kalah 0-2, melawan Timnas Arab Saudi, gol dari Arab Saudi, dicetak oleh Mohamed Kanno, di menit 35, Faisal Al-Ghamdi, di menit 84. Ada dua kartu merah, untuk pemain Kyrgyzstan, di menit 9, dan di menit 52. Berikut ini daftar klasemen terbaru, Piala Asia 2024. Di grup A, di peringkat pertama, Qatar, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, China, dengan torehan 2 poin, di peringkat ketiga, Tajikistan, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat empat, Lebanon, dengan torehan 1 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Australia, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Uzbekistan, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Syria, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat empat, India, dengan torehan 0 poin. Berikutnya di grup C, di peringkat pertama, Iran, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Uni Emirat Arab, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Palestina, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat empat, Hongkong, dengan torehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Iraq, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Jepang, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Indonesia, dengan torehan 3 poin, dan di peringkat empat, Vietnam, dengan torehan 0 poin. Di grup E, di peringkat pertama, Jordania, dengan torehan 4 poin, peringkat kedua, Korea Selatan, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Bahrain, dengan torehan 3 poin, dan di peringkat empat, Malaysia, dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir di grup F, di peringkat pertama, Arab Saudi, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Thailand, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Oman, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat empat, Kyrgyzstan, dengan torehan 0 poin. Nantinya juara grup, dan runner-up, yang akan lolos ke 16 besar, dan ditambah 4 tim, yang jadi peringkat 3 terbaik. Berikut ini daftar kelasemen peringkat 3 terbaik, Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara ditempati Bahrain, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Indonesia, dengan torehan 3 poin, peringkat ketiga, Suriah, dengan torehan 1 poin, dan yang terakhir di peringkat empat, Oman, dengan torehan 1 poin. Inilah catatan jika timnas Indonesia, ingin lolos ke babak 16 besar. Yang pertama, timnas Indonesia, harus bisa mengalahkan timnas Jepang, di pertandingan terakhir. Yang kedua, timnas Indonesia, minimal harus bermain imbang, lawan Jepang. Dan yang ketiga, syarat Indonesia bisa lolos, masih harus tergantung dengan tim lain. Berikut ini daftar negara yang berhasil lolos ke babak 16 besar, Piala Asia 2024. Yang pertama, timnas Qatar. Kedua, timnas Australia. Yang ketiga, timnas Iran. Keempat, timnas Irak. Yang kelima, timnas Jordania. Keenam, timnas Uzbekistan. Yang ketujuh, timnas Uni Emirat Arab. Kedelapan, timnas Korea Selatan. Yang kesembilan, timnas Arab Saudi. Inilah untuk sementara negara yang berhasil lolos, ke babak 16 besar, Piala Asia 2024. Dan untuk sementara negara yang gugur, atau gagal lolos, ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Yang pertama, timnas India. Kedua, timnas Hong Kong. Yang ketiga, timnas Vietnam. Keempat, timnas Malaysia. Yang kelima, Kyrgyzstan. Berikut daftar top skor, Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak 3 gol. Serta Ayman Hussein, dari Irak, dengan mencetak 3 gol. Di peringkat kedua, Takumi Minamino, dari Jepang, dengan mencetak 2 gol. Berikut ini jadwal pertandingan terakhir di fase grup, di pekan yang ketiga, Piala Asia 2024. Pada hari Senin, 22 Januari 2024, akan ada pertandingan di grup A, timnas Qatar. Akan menghadapi timnas Cina, digelar di Stadion Halifah International Stadium, pada jam 22 waktu Indonesia Barat. Live E-News TV, di jam yang sama ada pertandingan timnas Tajikistan, versus timnas Lebanon. Digelar di Stadion Altumama, pada jam 22 waktu Indonesia Barat. Live Sport Stars. Jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia 2024, pada hari Selasa, 23 Januari 2024. Akan ada pertandingan di grup B, timnas Australia, versus timnas Uzbekistan, digelar di Stadion Abdullah bin Halifah, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Live E-News TV, di jam yang sama akan ada pertandingan timnas Suriah, versus timnas India, digelar di Stadion Al-Bay, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Live Sport Stars. Jadwal masih di hari Selasa 23 Januari, ada pertandingan di grup C, timnas Iran, versus timnas Uni Emirat Arab, digelar di Stadion Kota Education, pada jam 22 waktu Indonesia Barat. Live E-News TV, di jam yang sama timnas Hong Kong, versus timnas Palestina, digelar di Stadion Al-Jano'u, pada jam 22 waktu Indonesia Barat. Live Sport Stars. Jadwal pertandingan piala Asia 2024 berikutnya, pada hari Rabu, 24 Januari 2024. Akan ada pertandingan di grup D, timnas Indonesia, akan menghadapi timnas Jepang, digelar di Stadion Ahmad bin Ali, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan live RCTI, di jam yang sama ada pertandingan timnas Irak, versus timnas Vietnam, digelar di Jasim bin Hamad Stadium, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Live E-News TV. Selanjutnya jadwal pertandingan piala Asia berikutnya, pada hari Kamis 25 Januari 2024. Akan ada pertandingan di grup E, Korea Selatan, akan menghadapi timnas Malaysia, digelar di Stadion Abdullah bin Halifah, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Live E-News TV, di jam yang sama ada pertandingan timnas Jordania, versus timnas Bahrain, digelar di Stadion Halifah International Stadium, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Live Sports Stars. Jadwal masih di hari Kamis 25 Januari, akan ada pertandingan di grup F, timnas Arab Saudi, akan melawan timnas Thailand, digelar di Stadion Kota Education, pada jam 22 waktu Indonesia Barat. Live E-News TV, di jam yang sama ada pertandingan timnas Kyrgyzstan, versus timnas Oman, digelar di Stadion Al-Tumama, pada jam 22 waktu Indonesia Barat. Live Sports Stars. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024.